Kepolisian Polres Cilacap, Jawa Tengah memburu dua napi yang kabur dari LP Besi Nusa Kambangan dengan melakukan penjagaan ketat dan penyisiran di sepanjang perairan Nusa Kambangan. Tidak hanya itu, polisi juga merazia penumpang kapal yang melintas di sepanjang perairan Nusa Kambangan. Untuk mempersempit ruang gerak dua narapidana yang kabur dari LP Besi Nusa Kambangan, polisi melakukan penyisiran di sepanjang perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas polisi perairan Polres Cilacap memperketat perairan Nusa Kambangan mulai dari perairan Kebumen hingga perbatasan Jawa Barat. Dalam penyisiran ini, polisi merazia seluruh kapal yang melintas di sepanjang perairan Nusa Kambangan, baik kapal penumpang hingga kapal nelayan. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan sosialisasi wajah kedua narapidana yang kabur kepada masyarakat. Kepala Polisi Air Polres Cilacap AKP Huda Syafi'i mengatakan, pasca kaburnya napi dari LP Besi ini pengamanan di sekitar perairan Nusa Kambangan diperketat dengan mengerahkan personil bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, sebanyak tiga kapal milik ori berpatroli di sejumlah dermaga-dermaga kecil maupun jalan ilegal yang tersebar di sepanjang perairan Nusa Kambangan. Ini di perairan segera di sekat, kita melakukan patroli pencarian nabi yang kabur, baik di penyebaran-penyebaran ilegal maupun yang legal, kita sebarkan informasi itu maupun foto-foto. Jadi sampai perbatasan Jawa Barat kita lakukan.